Intro Assalamualaikum gawan Kali ini saya akan menjelaskan penamaan desa Tebaloan beserta Dusun Bra Desa ini terletak di kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gersik Letak geografis desa Ketebaloan adalah Sebelah utara desa Kawisto Windu Sebelah selatan desa Tirem Sebelah timur desa Ambeng-Ambeng Watang Rejo Dan sebelah barat ialah desa Samir Pelapan Desa Tebaloan ataupun Bra ini Sering terdengar di kalangan para pengguna jalan raya Karena seringnya terjadi kecelakaan disini Penasaran? Yuk simak videonya Terima kasih telah menonton! Yo kakak gecak cak sering kejadian kecelakaan Lawang nuk pinggir jalan empung gede Penamaan desa Tebaloan dan Dusun Bra ini Tak jauh-jauh dari Kesultanan Giri Kedaton dan Penjajahan Kolonial Belanda Dimana wilayah Tebaloan sebelumnya Ialah Lautan atau Muara Sungai Di saat muara itu surut Para wali Giri Kedaton Mengutus para dayang-dayang atau lelembut Untuk menguruk wilayah tersebut Agar menjadi sebuah daratan yang dapat ditempati Atau dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Nah, arti kata Tebaloan ialah dari kata Teba atau Tebu Yang artinya lemah atau lahan Dan segala sesuatu yang berakhiran An atau An Dalam bahasa Jawa artinya bisa dipakai Jadi arti desa Tebaloan ialah tanah atau lahan Yang bisa ditempati atau dipakai Untuk agraria, tambah, ataupun pemukiman warga Ada yang berpendapat lain Kalau desa Tebaloan ialah dari kata Tebel Dalam bahasa Ngersian Atau pedot dalam bahasa Jawa dan putus Kita putus Dalam bahasa Indonesia Sudah tak asing lagi Kalau jalan panturang bunter ini Ialah saksi bisu pembangunan dikala kolonial Belanda Keberadaan desa Tebaloan dan dusun berakhir ini Yang diangkut oleh para warga peribumi sering putus di wilayah ini Mereka mengangkut material tersebut dipaksa oleh kolonial Belanda Tak hanya tali saja Entah itu as roda kereta Ataupun hal-hal yang lainnya Sering kejadian putus di wilayah ini Nah untuk dusun berakhir ini Ialah dari tembang brok Yang artinya tempat istirahat atau res area Bekas jajahan Belanda Mungkin di waktu materialnya jatuh atau putus tadi Para kolonial Belanda Beristirahat di wilayah ini Sembari menunggu para peribumi Membereskan material yang sedang tercecer Ataupun juga tempat beristirahatan Para kolonial Belanda Di waktu menunggu Ataupun turun dari kereta Dimana dusun berakhir ini Tak jauh dengan desa Sumari Yang memiliki Stasiun kereta api Di kala kolonial penjajahan Belanda Nah kata tebaluan Ialah dari kata tebalan Yaitu tebal Pedot Ataupun putus Kata tebal sendiri Ialah bahasa gersian Dan kata tambahan An Ialah diartikan sebagai sering Jadi tebaluan Ialah tebalan Yang artinya sering putus Lalu Dusun berakhir Ialah dari kata tembang Atau brok Yang artinya tempat istirahat Atau res area Untuk sesepu desa tebaluan ini Ialah Bah panjang Dan bah rambat Dimana sesepu ini Disemayamkan di TPU Dusun berakhir Dari semua cerita di atas Bisa disimpulkan Kalau penamaan suatu desa Dusun Ataupun wilayah-wilayah yang lainnya Tak ada kajian khusus yang membahas soal ini Banyak pendapat dan cerita-cerita dari kalangan warga Untuk itu Nama desa tidaklah penting Akan tetapi Sebagai warga Sebaiknya mengetahui Asal-usul suatu wilayah Tempat lahir Atau tempat tinggalnya Sebagai wadah ilmu pengetahuan sejarah Di masa lalu Tak hanya itu saja Agar kita bisa menghargai Para pejuang Bapak desa Ataupun pendiri suatu wilayah tersebut Bisa diadakan haul untuk para sesepunya Ataupun mengadakan sedekah bumi Yang bertujuan untuk kemakmuran bersama Semoga desa tebalauan dan dusunnya Diberikan kesejahteraan Sentram Aman Dan selalu menanamkan kebinekaan Di kalangan warganya Amin Amin Yarobal Alamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!